Foreshadow 11 Tahun dari Oda Kalian pasti masih ingat dengan Hyozo, pendekar pedang nomor 1 di Fishman Island Dia pertama kali muncul pada chapter 607 yang rilis ofisial pada tanggal 13 Desember 2010 Tapi sadarkah kalian bahwa keberadaan Hyozo sudah di foreshadow dalam komik One Piece chapter 84 yang rilis pada 13 April 1999 Kala itu, Hachan berkata bahwa selain satu orang, dia adalah pendekar nomor 1 di Fishman Island Artinya, jika dibandingkan dengan orang ini, Hachan adalah yang nomor 2 Oda kemudian mengkonfirmasi pada SPS volume 65 bahwa yang dimaksud oleh Hachan pada chapter 84 adalah memang Hyozo Hyozo dan Hachan berlatih di dojo yang sama, hanya saja kemampuannya bukanlah lawan untuk Hyozo Apa itu J.P. Flower? J.P. Flower pernah digunakan oleh salah satu anggota SWORD, yaitu Hibari Pihak kangkatan laut mengembangkan teknologi ini dan kemudian menyebutnya dengan Flower Bullet Dengan Flower Bullet ini, bisa mengubah bubuk mesiu pada senjata menjadi bunga Yang bisa menetralisir ancaman dari para penembak dari pihak lawan J.P. Flower sendiri adalah teknologi milik Vegapang di mana dia pernah mendapatkan perdamaian Ibel karena hal ini Julukan Brooke pada awalnya adalah Brooke si Senandung Mungkin ini ada hubungannya dengan kebiasaannya, yaitu bersenandung karena memang para member dari rumbar Pirates senang bernyanyi Kemudian, dia pun bergabung ke dalam kelompok topi jerami sebagai musisi Setelah kejadian di Dressrosa, bounty terbarunya mengungkapkan bahwa julukan terkenalnya sebagai Bacak Laut adalah Saul King Julukan Saul King ini dikarenakan dia sudah terkenal lebih dulu dengan nama demikian sebagai musisi Ketika dimunculkan di chapter 528, Jinbe diperkenalkan dengan julukan Kaikyo no Jinbe Dalam versi terjemahan, ada dua terjemahan untuk julukan Jinbe ini Yaitu Knight of the Sea atau Sang Ksatria Laut dan First Son of the Sea Yang berarti Sang Putra Laut Dari beberapa penjelasan sumber yang bersifat headcanon, kedua terjemahan ini merujuk pada hal yang sama yaitu Yakuza Style Dimana di beberapa kesempatan, kalian mungkin pernah mendengar Jinbe dipanggil boss oleh beberapa orang Yang merupakan title untuk seorang pemimpin klan Knight of the Sea menggambarkan sebuah kode kehormatan dari kelompok terhormat Dan First Son bisa memberikan nuansa gangster pada nama ini Pria dengan luka bakar pertama kali disebutkan pada chapter 1056 oleh Killer dan Kid ketika mereka sedang membahas tentang Road Money Clip Kemudian pada chapter 1081, kelompok Kru Hege ternyata mengetahui mengenai sosok ini Dia adalah sosok yang menurut rumor yang didengar oleh Teach memiliki satu Road Money Clip Disebutkan bahwa sosok ini ada di kapal berwarna hitam pekat Dan apabila ada yang mendekatinya, orang-orang itu akan tertelan dalam pusaran air yang besar Shiryu sendiri memiliki dugaan bahwa pria dengan luka bakar ini adalah orang dari pemerintah Dengan alasan, hal ini bisa menjegah bajak laut untuk mendapatkan One Piece Sosok yang memiliki peran penting dalam perbutuhan One Piece Tapi sejauh chapter 1081, identitas asli dari pria dengan luka bakar ini masih merupakan tanda tanya